Alhamdulillah, dengan takdirnya Allah SWT, kita dipertemukan kembali untuk mendapatkan bulan yang begitu agung, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang yang mengerti tentang sosok baginda Nabi Muhammad SAW, karena kita tidak mengerti sholat kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak mengerti zakat kalau bukan karena berkahnya Rasulullah, kita tidak mengerti ibadah apapun kalau bukan karena berkahnya Rasulullah SAW, kita tidak bisa mengerti apapun yang kita perbuat, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu sedekah dan lain-lain, kalau bukan karena baginda Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah kita di bulan Rabiul Awal ini yang pertama memperbanyak kita sholawat kepada Rasulullah SAW, dengan apapun sholawatnya, apapun sholawatnya, ketika ditanya oleh seorang murid kepada gurunya, seberapa banyak wahai guru kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka seorang guru pun mengatakan kepada muridnya, alal aqol paling sedikitnya, jangan engkau kurang bersolawat kepada Rasulullah SAW itu 300 kali, wain akhtar kalau seandainya lebih banyak, afdal min dalik, maka lebih afdal, lebih afdal dan lebih afdal, apalagi melihat kapasitas kemampuan kita, seperti ini, dengan waktu yang kita curahkan dari pagi, sampai siang, sampai sore, kita mampu bekerja, cari usaha, cari duit dan lain-lain, demi dunia, masa kita sholawat kepada Rasulullah SAW, kita tidak bisa, bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, Barang siapa seseorang yang bersolawat kepada aku seribu kali, maka akan aku wajibkan syafaatku di hari kiamat, kata Rabi Indah Nabi Muhammad SAW, maka itu yang pertama, perbanyak kita sholawatnya, karena amaliyah yang paling gampang, adalah sholawat kita kepada Rasulullah SAW, dan pasti diterima oleh Allah SWT, karena Allah tidak melihat dari kita yang sholawat, tetapi Allah melihat nama yang kita sebut, dalam sholawat tersebut, itu yaitu, baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, hendaklah kita di bulan Rabiul awal ini, kita lebih cenderung, lebih sibuk, kita untuk memperhatikan, dan menghidupkan, sunnahnya Rasulullah SAW, bukan lantas di bulan kemarin, kita tidak memperhatikan, tapi lebih ditingkatkan, kita pikirkan, mungkin ada sunnah Rasulullah SAW, apakah yang belum bisa kita lakukan, di bulan Rabiul awal ini, kita pacu lagi, baik sholat sunnah Qobliyah, baik sunnah Ba'diyah, kemudian Rawatib, sholat Dhuha, yang belum kita amalkan secara istiqamah, sholat Witir, yang belum istiqamah, kita baca, kita lakukan, sholat Dhuha, yang kita lakukan juga, kita lakukan di bulan Rabiul awal ini, sayang kalau seandainya kita, tidak mengerjakan, sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah SAW, man ahya sunnati, fakot ahabbani, wa man ahabbani, kana ma'i fil jannah, barang siapa seseorang, yang menghidupkan sunnahku, man ahya sunnati, fakot ahabbani, telah aku cintai dia, wa man ahabbani, barang siapa yang sudah aku cintai dia, kana ma'i fil jannah, maka dia akan berusaha, maka dia akan bersamaku, di surganya Allah SWT, maka perbanyak sunnahnya, Rasulullah SAW, coba kita pikir, sunnahnya Rasulullah SAW, yang belum kita lakukan, apa ya, di bulan Rabiul awal ini, kita pacu lagi, sunnah siwak, sunnah apa mungkin, pakaian apa, yang dicintai Rasulullah SAW, itu bagaimana, makanan apa, yang dicintai Rasulullah SAW, yang disenangi oleh Rasulullah SAW, menyenangkan orang, jangan menghancurkan perasaannya orang, selalu berbuat baik dengan orang, dan itu adalah kebiasaan, yang dilakukan oleh Baginda, Nabi kita Muhammad SAW, yang ketiga, setelah kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah, yang ketiga, di bulan Rabiul awal ini, selalu memperbanyak, membaca biografinya Rasulullah SAW, profilnya Rasulullah SAW, mungkin kita di bulan-bulan kemarin, kita selalu sibuk dengan, instastory-nya, apa nama, instagramnya orang lain, tidaklah kita di bulan-bulan awal ini, lebih kita, memacu kita untuk, memperbanyak, membaca, biografi sejarah, profil baginda Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita semakin kenal, seperti perkataan, sebagian orang, tak kenal maka tak sayang, bagaimana kita, akan sayang kepada Rasulullah SAW, kita pun tidak mengenalnya, bagaimana kita akan mencintai Rasulullah, kita tidak mengenalnya, siapa sosok Rasulullah SAW, kepribadiannya Rasulullah SAW, kita tidak mengenal, tutur katanya Rasulullah SAW, kita tidak mengenal, apapun, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pun, kita tidak mengenal, maka, jangan harap kita akan dicintai oleh Rasulullah SAW, karena kita tidak berusaha, untuk mengenal Rasulullah SAW, yang terakhir, jika ditakdirkan oleh Allah SWT, kita mempunyai rizki, tidaklah kita berziarah, ke kota Madinah, Madinah Al-Munawwarah, Madinah Rasulullah SAW, tidaklah diperhatikan, empat perkara itu, ketika kita, di bulan Rabu'il awal, hingga, menambah kecintaan kita, kepada pengindah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, karena, tidak ada, kenikmatan, yang kita rasakan, di muka bumi ini, kalau tidak ada berkahnya, Rasulullah SAW, wa kullu fil bariyatil mahmud, illa wahwa mutalakpan, an-sayyuhu, karena setiap, keindahan, yang kita lihat, di muka bumi ini, apapun, yang kita lihat semuanya, illa wahwa mutalakpan, an-sayyuhu, karena itu, sebenarnya, mengambil pekerjaan, jadi, berkinda, nabi Muhammad SAW, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.